Kita menurutkan bahwa Indonesia telah menjelaskan ke dalam hal yang kita selalu menjelaskan dengan cara yang lebih baik untuk menjelaskan kecuali yang ada di dalam hal ini. Perjanjian SIMAT secara efektif hanya mencatatkan kembali persetujuan yang telah ada di tahun serius 1911 dan serius 1912 bersama Indonesia. Persetujuan-persetujuan ini menentukan sebuah batasan teritorial sepanjang kontinental self-Australia, di mana meletakkan perbatasan lebih dekat ke Indonesia daripada Australia. Perjanjian ini berdasarkan pada Konvensi Hukum Laut tahun serius 1958. Akan tetapi Indonesia juga kemudian keberatan dengan perjanjian penentuan perbatasan laut seperti yang diusulkan oleh Australia yang berdasarkan pada kontinental self. Menteri Luar Negeri Mocar Kusumat Marja mengatakan bahwa perjanjian ini adalah perjanjian yang mana Indonesia telah bawa ke pembersih. Akan tetapi perbatasan yang telah disepakati tidak boleh berubah. Portugal, penguasa kolonial di Timor Leste, pada waktu itu tidak mengambil bagian dalam diskusi-diskusi penentuan perbatasan. Dari segi itu saja telah meninggalkan sebuah celah di perbatasan bila dikaitkan dengan penguasa teritorial Portugal. Segera setelah Indonesia menginvasi Timor Portugis, Australia dengan cepat memulai kembali diskusi-diskusi dengan Indonesia mengenai penutupan celah itu. Pada saat itu, Konvensi Hukum Laut telah berjalan. Pada tahun 1982, argumen-argumen Australia mengenai kontinental self diganti dengan Konvensi Batas Laut dimana dengan cara mengukur sama jauh dari pantai-pantai masing-masing, negara penuntut yang mana lebih dikenal dengan nama prinsip median lain. Melihat pada dua perjanjian yang telah ditandatangani dengan Indonesia termasuk argumen median lain, dan juga kedua negara sama-sama mengetahui sumber-sumber potensial minyak dan gas di Laut Timur. Kedua negara kemudian menemukan persetujuan bersama eksplorasi kekayaan Laut Timur dengan mendatangani perjanjian Timor Gap atau yang dikenal Timor Gap 3D. Dari perjanjian Timor Gap 3D ini hanya mengalokasikan lebih kecil income dari celah ini untuk Indonesia. Porsi lebih besar untuk dikelola bersama dan dibagi bersama, dan porsi lebih besar di area selatan hanya untuk Australia saja. Perjanjian ini tetap saja tidak sama dalam prinsip median lain. Akan tetapi perjanjian ini juga tidak sedikitpun merubah taktik Australia di perjanjian sebelumnya dengan Indonesia, yaitu perjanjian tahun seri 1972 tentang Continental Self, yang mana juga memberikan sedikit sumber pendapatan dari celah untuk Indonesia. Pada masa akhir melengkapi perjanjian di Laut Timur itu dengan Indonesia, Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans dan Menteri Luar Negeri Indonesia Alia Latas secara diam-diam mendatangani Timor Gap 3D di atas pesawat terbang sambil merayakan dengan bersulang gelas campain dan pesawat terbang di atas Laut Timur menuju ke Indonesia. Akan tetapi, penggembangan dari sumber-sumber di celah tersebut baru saja akan dilakukan ketika masyarakat Timor Leste sedang memberikan hak pilihnya untuk memilih merdeka atau menerima paket otonomi luas dari Indonesia pada tahun 1999. Pada masa-masa diskusi batas laut dengan Indonesia tersebut, Australia seringkali menhalangi atau menolak setiap resolusi di PBB yang bertujuan untuk diadakan referendum di Timur Portugis, dan Australia sering mengeluarkan pernyataan melalui Menlo Downer bahwa Timur-Timur adalah bagian dari NKRI. Ketika Indonesia menarik ulur waktu untuk diskusi penentuan batas laut dengan Australia, maka Downer akan mengatakan kepada Pers Australia bahwa Timur-Timur bukanlah bagian dari NKRI. Tujuan utama meneluh Downer Australia adalah bagaimana Timur-Timur tetap bagian dari NKRI, supaya kedua negara Indonesia dan Australia bisa menesplorasi kekayaan alam yang dikenal dengan Migas Timor Leste itu. Di lain hal, ketika kedua negara antara Indonesia dan Australia melalui Menlo, Garit Evans, dan Ali Alatas yang mendatangani Timur Gap 3D di atas pesawat itu, pemimpin diplomatik di luar negeri yakni Dr. Jose Ramus Orta, langsung membuat reaksi bagaimana kedua negara tidak menesplorasi kekayaan Timur Leste itu. Selain itu, pemimpin di negara Timur Leste yang ada di dalam negeri yakni Pan Lima Peran Kairala Sanana Gusmau, ketika mengetahui kedua negara sedan mendatangani Timur Gap 3D di dalam pesawat itu, Sanana langsung menulis surat protes kepada Perdana Menteri Australia untuk tidak mengeksplorasi kekayaan Timur Leste itu. Di sisi lain, pemimpin diplomatik yakni Dr. Abilio Arauzo yang kala itu selaku pemimpin tertinggi Fretilin, juga membuat reaksi dan memprotes kedua negara Australia dan Indonesia. Pasca Tragedi Masaker Santa Cruz pada tahun seri 1991 Kala itu, Abilio Arauzo bersuara keras untuk melapor kepada dunia internasional dan meminta kepada PBB bagaimana bisa melibatkan antara negara Portugal dan Indonesia supaya bisa menyelesaikan masyarakat Timur-Timur dan Indonesia. Abilio juga meminta agar kedua negara tidak menesplorasi kekayaan alam Timur Leste itu. Untuk melihat dan menyimak reaksi dari pemimpin diplomatik Dr. Abilio Arauzo, CLTV sedang menyiapkan rangkuman dari aksi Dr. Abilio Arauzo yang diarchif dari wartawan RTP. Falando durante o debate do programa do governo, o ministro dos negócios estrangeiros disse que em breve vai comunicar o que o governo tenciona fazer em relação à questão de Timur Leste. O governo tudo fará para que essa ação não fique impune e tenha consequências para além das condenações políticas a que temos assistido, felizmente com alguma amplitude. Uma das pretensões da resistência é que Portugal envolva diretamente os timorenses nas conversações que eventualmente possam vir a ser retomadas no âmbito das Nações Unidas. Abilio Arauzo, que interveio hoje numa conferência da Universidade de Lusíada, apontou ao telejornal as cinco condições que considera essenciais. Que os Estados Unidos reconsiderem a sua posição. Que a Austrália denuncie o Tratado Timor-Gap para a exploração do petróleo do Timor. Que Portugal nomeie imediatamente o alto comissário. Que as Nações Unidas conjuguem os esforços da comunidade internacional e que a Indonésia substitua a violência pelo diálogo. Só assim poderemos por termo a onda de violência que a partir de agora vai engraçar em Timor Leste. O que é que a resistência timorense preconiza neste momento face aos acontecimentos de terça-feira? Nós consideramos que a Indonésia fechou as portas ao diálogo que nós sempre preconizamos com uma forma mais correta para resolver o contencioso que existe neste momento. Depois do massacre, ao povo Timor só resta lutar. Sala cheia, a demonstrar que Timor não está esquecido, registrou a presença de Souza Lara, que frisou estar ali como militante da causa timorense e de outras personalidades ligadas a Timor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho